Anthony Sinisuka Ginting mengalahkan kentah Nishimoto pada babak 16 besar All England 2024 di Utilita Arena, Birmingham, Inggris. Nishimoto mencatatkan keunggulan setelah skor imbang 2 sama pada awal game pertama. Poin demi poin yang dibukukan Nishimoto membuat Ginting tertinggal 2-8. Pemuda Cimahi itu kemudian berupaya memangkas jarak. Ginting bisa meraih 5 poin beruntun sehingga kedudukan menjadi 7-8. Ginting tertinggal 8-11 pada saat interval game pertama. Ginting kemudian mencatat 4 angka beruntun setelah rehat dan berbalik unggul 12-11. Duel sengit pun terjadi ketika keduanya saling berganti mencatatkan keunggulan. Setelah memimpin 14-12, Ginting disalip dan tertinggal 14-15. Itu menjadi momen terakhir Ginting dalam posisi mengejar lawan. Setelah itu Ginting bisa memimpin 18-15 sebelum menang 21-18 pada game pertama. Ginting kemudian mengawali game kedua dengan permainan yang mengebrak. Kombinasi pukulan-pukulan Ginting membuatnya memimpin 6-1 atas Nishimoto. Menghadapi Ginting yang langsung panas pada game kedua, Nishimoto tak lantas menyerah dan berupaya bertahan dengan baik. Keunggulan 7-2 Ginting dipangkas menjadi 7-4. Ginting bisa kembali melebarkan jarak menjadi 9-4. Setelah skor 11-6 pada saat interval, Nishimoto berupaya keras mengejar poin Ginting. Jarak sempat hanya terpaut 1 poin pada skor 13-12, namun Ginting bisa kembali menjauh berkat 2 poin beruntun. Ginting dan Nishimoto kembali menampilkan pertandingan yang alor. Keduanya bermain dalam tempo cepat, namun tetap sabar tidak segera mematikan lawan. Keduanya menampilkan penyerangan dan pertahanan yang sama bagusnya. Nishimoto sempat menyamakan kedudukan menjadi 18-18, kemudian penampilan serangan Ginting yang apik membuatnya memimpin 19-18. Setelah itu pertahanan yang kukuh membuat Ginting memimpin 20-18. Laga tak langsung berakhir karena Nishimoto memaksa Ginting gagal mengembalikan satelkok. Skor menjadi 20-19. Pada saat poin krusial, Ginting berhasil membangun sebuah serangan yang mengantarkannya melakukan smes. Nishimoto masih bisa mengembalikan ko, namun kemudian Ginting menyambar dan memastikan kemenangan 21-19.